Kita akan coba menganalisa mengenai pertemuan ini bersama dengan pakar komunikasi politik Ada Bang Emrus Sihombing yang juga tentunya memantau mengenai pertemuan yang langka bisa dibilang seperti itu Bang Emrus Anda memantau jalannya pertemuan ini? Baik, saya pantau bahkan rencana ketika ada pertemuan itu diberitakan akan ada pertemuan Saya ikuti media, saya baru saja memberikan respon ke berbagai media bahwa ini adalah suatu komunikasi makan siang gitu ya Dan budaya makan siang itu adalah bagi kita adalah menunjukkan kekerapan, kedekatan secara antropologi antara anak bangsa Oke, kalau Anda lihat dan publik menduga tentunya ini tidak hanya sekedar makan siang dong Pasti akan ada pembahasan yang menjurus ke arah Pilpres, Anda melihatnya seperti apa? Baik, saya kira iya, sebagai budaya kita biasanya kalau ada pertemuan, hubungan kekeluargaan Memang ada acara makan siang, tetapi bukan makan siang yang jadi utama Tetapi makan siang menunjukkan kekerapan satu dengan yang lain Sehingga komunikasi pembicaraan yang dilakukan bisa dari hati ke hati dan terbuka satu dengan yang lain Oleh karena itu, saya melihat karena yang diundang ini adalah para calon presiden kita, tiga kandidat Saya kira mereka tidak lepas dari perbincangan tentang pelaksanaan Pilpres yang akan datang Baik, saya melihat apa yang dilakukan ini tentu saya yakin diinisiasi oleh Jokowi, Bapak Presiden kita Karena dilakukan pertemuan di istana negara Jadi oleh karena itu, saya pikir memang betul hal yang baru belum pernah terjadi Tetapi inilah menunjukkan kekeluargaan kita Bahwa para tiga kandidat calon presiden diundang ke istana untuk memperbincangkan Boleh jadi memang, dua pekat terakhir ini ada semacam tanda kutip Adalah ketegangan atau memanasnya situasi di ruang publik Ketika memang mulai, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan Yang membolehkan salon perwakil presiden itu dari kepala daerah di bawah 40 tahun Nah, dengan wacana yang begitu kata-kata menghangat tersebut Lalu dilakukan pertemuan semacam ini Saya yakin mereka ini akan bisa berdiskusi satu dengan yang lain Tentang pelaksanaan kepemiluan kita terutamanya di dalam Pilpres Dan sekaligus, karena mengundang tiga-tiganya Secara simbol non-verbal, Pak Jokowi ingin menyampaikan Bahwa posisi Presiden Jokowi Dodo ada di tiga kekuatan tersebut Tidak memberikan suatu katakanlah dukungan kepada salah satu kandidat Saya kira hal yang sangat bagus sekali, demikian Oke, Bang Embrus, apakah ini juga bisa dibilang sebagai bagian dari konsep Bertanding untuk bersanding nantinya Karena dari awal juga sempat Presiden Jokowi Dodo menggagas hal tersebut Bagaimana kemudian pihak-pihak itu bertanding tapi bersanding pada akhirnya Apakah ini kemudian menjadi langkah yang diinginkan oleh Presiden Jokowi Dodo? Saya kira kalau kita lihat peristiwa pemilu yang lalu Saya kira diwujudkan oleh Bapak Presiden Jokowi Dodo Bertanding dengan Prabowo, kemudian bersanding menjadi Bagian dari koalisi pembantu Presiden Jokowi Dodo Yaitu Prabowo Namun saya terus terang mengatakan tidak selamanya bertanding Lalu bersanding itu baik Karena terus terang bagi yang kalah bisa saja di posisi oposisi Melakukan check and balance, kontrol Karena tidak kalah mulianya Orang yang menang ada di posisi kekuasaan Orang yang kalah atau kekuatan politik yang belum menang Berada di posisi oposisi yang melakukan check and balance Sehingga harus kita biasakan bahwa Siapapun nanti yang tidak pemenangnya Biarkanlah di posisi oposisi memberikan suatu Check and balance, koreksi Jadi tidak selamanya baik Bertanding lalu bersanding Siapa yang melakukan peran check and balance itu Kontrol tersebut Kalau kita lihat sekarang Pemerintahan Jokowi Dodo begitu kuatnya Katakanlah Parlemen atau katakanlah Koalisi Jadi yang kalah nanti saya menyarankan Ada di posisi oposisi Tidak harus selalu bersanding Demikian Baik Bang Embrus, selama ini Anies Baswedan Selalu diposisikan sebagai lawan politik Dari Presiden Jokowi Dodo Berlawanan lah, berlawanan kubu Dengan pertemuan hari ini Apa yang bisa dimaknai mengenai pertemuan ini? Baik Memang persepsi publik selama ini Tampaknya Pak Jokowi Dodo Lebih memberikan pandangan-pandangan Yang positif terhadap Prabowo maupun Ganjar Prano Jarang sekali Bahkan saya tidak menemukan Pandangan beliau terhadap Anies Baswedan Artinya secara komunikasi Tidak begitu Jokowi Dodo memberikan suatu tanggapan Atau respon kepada Anies Baswedan selama ini Sehingga persepsi publik Seperti yang Abang tanyakan itu Saya kira ada benarnya Namun setelah diundang seperti ini Dan saya lihat Wajah mereka Berempat semeringah Dan wajah Bung Anies juga sangat gembira sekali Jadi Semua mereka Menunjukkan Apa Kegembiraan satu dengan yang lain Ini saya kira suatu hal yang baik Ketika nantipun nanti Ketika kampanye Antara tiga kandidat Ada suatu ketegangan-ketegangan Para pendukungnya Langkah idealnya Tiga kandidat ini Melakukan seperti ini Makan siang bersama Minimal Sekali seminggu Untuk menunjukkan kepada masyarakat Bahwa silaturami Para elit politik Tetap terjadi dengan baik Sebagaimana Di inisiasi Yang menurut saya Dilakukan oleh Pak Joko Widodo hari ini Demikian Baik Bang Emruz Kita tahan dulu ya Perbincangan kita Masih banyak sebenarnya Yang ingin saya bahas dengan Bang Emruz Tapi kita akan coba melihat lagi Situasi terbaru Di dalam istana negara Ada rekan kami Fahda Indi Yang akan mengabarkan Mengenai perkembangan terkini Soal makan siang pada hari ini Indi Tadi sempat terputus Mengenai Agenda pertemuan Presiden dengan ketiga baca pres ini Mungkin bisa dijelaskan lagi Mengenai agenda lanjutannya Karena kita ingin mengetahui Apakah memang ada pertemuan lanjutan Antara presiden Dengan para ketiga baca pres ini Untuk membahas soal politik Membahas soal pilpres Misalnya Ya Alfat dan juga pemirsa Ini makan siang Antara presiden Joko Widodo Dan juga tiga orang Bakal calon presiden RI Ini ada Ganjar Panowo Anies Baswedan Dan juga Prabowo Subianto Memang sampai saat ini Masih berlangsung Di ruang makan Yang ada di istana Merdeka Jakarta Tadi Prosesi makan siang ini Dimulai pada sekitar Pukul 12.30 Itu artinya sudah Kurang lebihnya 30 menit Ini berjalan Makan siang Antara presiden Dan juga ketiga Baca pres Tadi ketiga Baca pres Datang ke Kawasan istana Kepresidenan Jakarta Memang datang Tidak didampingi Oleh para Bakal calon Wakil presiden Itu artinya Presiden Jokowi Ini memang Hanya mengundang Para calon Presiden Saja Tanpa didampingi Oleh baca pres Mereka masing-masing Untuk topik Pembahasan Yang akan Dilakukan Atau dibincangkan Oleh tiga Baca pres Dan juga presiden Jokowi Dodo Memang secara resmi Kamu belum Mendapatkan informasi Poin-poin Apa saja Yang menjadi Topik Pembicaraan Namun Kuat dugaan Atau kemungkinannya Ini adalah Mengenai Pemilu 2024 Dimana Presiden Dalam hal ini Dalam pertemuan ini Mencoba untuk Mengirimkan pesan Kesejukan Begitu Dan juga Menunjukkan Bagaimana presiden Ini berusaha Netral Dalam Pemilu 2024 Dan juga Memberikan dukungannya Kepada ketiga Bakal calon Presiden 2024 Tersebut Dan Kami masih Akan menantikan Nanti Alfa Dan juga Pemirsa Kami Nanti akan Tanyakan Tentunya Ke Bakal calon Presiden Baik itu Anies Baswedan Prabowo Subianto Maupun Ganjar Pranowo Mengenai isi Dari pertemuan Dengan Presiden Jokowi Dodo Namun Yang bisa kami Sampaikan Hasil pengamatan Kami Tadi sempat Awak media Diperbolehkan Untuk Mengambil Gambar Sesaat Sebelum Proses Simakan Siang ini Dimulai Dimana Kami melihat Memang Situasinya Ini Presiden Jokowi Dodo Dan juga Ketiga Baca Pres Duduk di Sekitar Meja Makan Bundar Begitu Dimana Presiden Jokowi Dodo Dan juga Ketiga Baca Pres Ini sama-sama Mengenakan Batik Dengan warna Yang berbeda-beda Ini kemudian Presiden 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 Jokowi Dodo Duduk Berhadapan Dengan Anies Baswedan Sementara Di sebelah Kanan Dari Presiden Ada Calon Presiden Ganjar Pranowo Sementara Di sebelah Kirinya Ada Prabowo Subianto Mengenai Menu Makan Siang Tadi juga Kami sempat Mengintip Melihat Langsung Ada Sejumlah Makanan Khas Indonesia Yang Disajikan Di meja Makan Bundar Tersebut Di antaranya Ada Udang Goreng Tepung Kemudian Juga Ada Bebek Kecap Ada Rola Daging Kemudian Kami juga Sempat Melihat Adanya Rendang Lontong Beserta Dengan Nasi Putih Juga Tersaji Di Piring Yang Ada Di atas Meja Makan Beserta Dengan Air Mineral Kemudian Juga Ada Jus Jeruk Serta Ada Es Buah Juga Yang Menghiasi Meja Makan Presiden Jokowi Dan Tiga Baca Pres Tersebut Tadi Ketiga Baca Pres datang ke Kawasan Istana Kepresiden Jakarta Ini memang Melalui Pintu Bagian Depan Dari Istana Merdeka Atau Kami sebutnya Ini adalah Pintu Bali Sehingga Kami Awak media Belum Sempat Menanyakan Apapun Kepada Bakal Calon Presiden Mengenai Rencana Pertemuan Atau Rencana Obrolan Pada Siang Hari Ini Namun Nanti Usai Makan Siang Ini Selesai Kami Akan Mencoba Menayakan Kepada Ketiga Baca Pres tersebut Alfat Anda bisa Gambarkan Kepada Kami Mengenai Ruangan Yang Digunakan Oleh Presiden Jokowi Menjamu Ketiga Baca Pres ini Apakah Memang Ruangan Yang Kerap Digunakan Untuk Menjamu Para Tamu Negara Atau Memang Ini Ruangan Yang Dimodifikasi Menjadi Ruangan Makan Atau Seperti Apa Mungkin Anda Bisa Informasikan Iya Mengenai Pantuan Kami Mengenai Ruangan Yang Digunakan Untuk Makan Siang Presiden Dan Ganjar Pranowo Prabowo Subianto Dan Ini Merupakan Ruang Makan Dari Presiden Joko Widodo Dimana Ruang Makan Ini Kami Lihat Memang Berada Di Dalam Istana Merdeka Jakarta Sementara Istana Merdeka Ini Biasanya Digunakan Oleh Presiden Joko Widodo Untuk Melakukan Pertemuan Pertemuan Dengan Sejumlah Tamu Kepresidenan Yang Mana Ruangan Makan Ini Memang Berada Di Satu Ruangan Yang Tidak Terlalu Besar Dengan Meja Makannya Ini Berbentuk Lingkaran Atau Berbentuk Bundar Kemudian Seperti yang Tadi Sudah Saya Jelaskan Posisi Dari Presiden Joko Widodo Ini Berada Berhadapan Dengan Anies Baswedan Kemudian Ada Ganjar Pranowo Di Sebelah Kanan Presiden Joko Widodo Sementara Sebelah Kirinya Ini Ada Baik Fahda Indi Tahan Dulu Laporannya Kita Masih Akan Saya Beri Anda Kesempatan Untuk Mencari Informasi Lebih Dalam Mengenai Pertemuan Ini Kita Masih Bersama Dengan Pakar Komunikasi Politik Untuk Mengomentari Dan Menganalisa Mengenai Pertemuan Ini Breaking News TV One Jeda Dulu Kami Akan Kembali Nanti Akan Dilanjutkan Bersama Rekan Saya Yang Sudah Siap Anate Halita Kami Jeda Dulu